Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kleson OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 6, subtema 3, Masyarakat Sejahtera, Negara Kuat. Di pembelajaran 1 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 83 sampai dengan 91. Nah ini ada upacara ya Dikadik. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udi beserta teman-temannya mengikuti peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh bapak, ibu guru, karyawan serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, serta jiwa patriotisme kepada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah seperti ini ya. Nah kemudian mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut, akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigi dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan juga bangsa negara. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba diskusikan bersama satu orang temanmu. Tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab pada kolom berikut ini. Karina buatkan di sebelah kanan ya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukannya. Kata tanggung jawab sering kita dengar ya. Setelah berdiskusi mengenai tanggung jawab, apakah kamu sudah dapat menjelaskan arti tanggung jawab dan menyebutkan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan bacaan di bawah ini. Nah, ya kita adik-adik nanti tentukan kata kunci pada judul berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Perkirakan isi teks, coba ceritakan di teman-teman. Nah, ini judulnya wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Boleh adik-adik baca dulu di pause dulu videonya atau baca di buku dulu ya. Nah, sekarang kita lihat di tugas yang harus kita kerjakan berikutnya di Ayo Berlatih. Setelah membaca bacaan di atas, coba sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya. Kemudian tulis pada kolom berikut ini. Nah, Karina besarkan dulu ya. Yang paragraf pertama, pengertian tanggung jawab. Dia adanya di awal paragraf. Paragraf kedua, kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Ini ada di akhir paragraf. Kemudian paragraf ketiga, tanggung jawab warga negara di awal paragraf. Kemudian paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara di internasional. Adanya, letaknya di awal paragraf. Kemudian paragraf kelima, wujud dari sikap tanggung jawab. Letaknya di awal paragraf. Kemudian di paragraf keenam, wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Letaknya di akhir paragraf. Nah, kemudian berikutnya, Kita, kamu telah mengetahui tanggung jawab sebagai warga negara ya dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Bergabunglah dengan temanmu membentuk kelompok. Kemudian carilah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dari buku sudah diberikan, Memahami dan Mengamalkan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang kedua, Nah, ini yang kedua, Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana, Mematuhi atau berbagi aturan, hukum, dan norma yang berlaku di negaranya. Yang kelima, Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. Kemudian yang keenam, Selalu menjaga persatuan dan kesatuan, Menjauhkan diri dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Karina buatkan lebihnya ya. Nanti adik-adik tinggal pilih saja mau memasukkan enam nomor yang mana saja. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan. Paham kebangsaan, semangat kebangsaan. Nah, kemudian yang kedelapan, Melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan opacara bendera. Yang kesembilan, Melesarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing. Yang kesepuluh, Belajar giat untuk meraih cita-cita, Mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Lalu yang kesebelas, Cerdas cermat dalam bertindak, Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kemudian tuliskan kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, kemudian ini ada beberapa bacaan. Boleh dibaca dahulu ya adik-adik. Nah, sekarang kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang, lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Contoh dari buku Saling Toleransi Antar Warga Negara Atas Perbedaan Masing-Masing. Yang kedua, Saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Keempat, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Kelima, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Keenam, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, kemudian berikutnya kita akan melakukan wawancara ya adik-adik dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat di sekitar adik-adik tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Selanjutnya, buat laporan hasil wawancara ya, seperti ini, kita lihat di sebelah kanan. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat yang telah berlangsung sangat lama. Nah, kemudian di sini beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membangun masyarakat sejahtera antara lain. Nah, ini ya. Ini masih sambungan dari laporan tadi. Yang pertama, desa harus mampu mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. kemudian Karina lihat dahulu ya. Kemudian, harus pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang ada di wilayahnya. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa. Sumber daya pembangunan desa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya. Nah, ini contohnya. Ini tambahan dari Karina. Boleh adik-adik bawa ke sini sebagai laporan wawancara. Kalaupun tidak, ini saja tidak masalah ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.